Info penting untuk pensiunan PNS mulai tanggal 18 Juli 2024 Ada dua poin penting yang diumumkan kepada pensiunan PNS yang wajib diketahui dan wajib dilaksanakan Untuk persiapan bulan Agustus 2024 Yang pertama yang diinformasikan untuk pensiunan PNS menjelang Agustus 2024 Adalah terkait dengan autentikasi Sebagaimana kita ketahui bahwa skala autentikasi TASPEN menjadi salah satu hal yang sangat penting Untuk diperhatikan terutama bagi para pensiunan Bagi para pensiunan PNS, autentikasi TASPEN menjadi salah satu hal wajib Yang harus dilakukan dalam skala tertentu Jika tidak, maka semuanya akan sulit Terutama dalam hal pencairan gaji pensiunan bulanan Ketika seorang pensiunan PNS tidak melakukan autentikasi TASPEN Maka nantinya akan terjadi suatu hal yang merepotkan Biasanya, dana pensiun tidak bisa diambil meskipun itu sudah dicairkan Ini hanyalah salah satu akibat dari tidak melakukan autentikasi TASPEN Hal yang cukup menarik disini adalah Ternyata autentikasi yang dilakukan oleh penerima pensiun Tunjangan veteran dan lain sebagainya Memiliki waktu yang berbeda-beda Berikut ini adalah penjelasan mengenai Tiga skala autentikasi TASPEN Bagi para pensiunan PNS Yang harap disimak baik-baik oleh pensiunan Agar tidak salah Tiga skala autentikasi TASPEN Bagi para pensiunan PNS Yang pertama, autentikasi bulanan Autentikasi dilakukan setiap satu bulan sekali Bagi penerima tunjangan janda Atau duda Atau yatim veteran Yang mana skala ini diterapkan Untuk kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian lebih Salah satu alasan hal ini diterapkan Adalah guna memastikan Bahwa tunjangan sampai ke tangan yang berhak Setiap bulannya Kedua, autentikasi dua bulanan Autentikasi dilakukan setiap dua bulan sekali Bagi penerima tunjangan veteran sendiri Dan pensiun janda, duda, atau yatim Yang tidak memiliki ahli waris tertunjang Frekuensi autentikasi ini sedikit lebih longgar Dibandingkan dengan penerima tunjangan janda Atau duda, atau yatim veteran Namun, tetap cukup sering Untuk menjaga akurasi dan ketepatan penyaluran dana Ketiga, autentikasi tiga bulanan Autentikasi dilakukan setiap tiga bulan sekali Bagi penerima pensiun sendiri Yang tidak mempunyai ahli waris tertunjang Anak atau pasangan Skala ini diterapkan untuk pensiunan yang hidup mandiri Tanpa ahli waris tertunjang Dengan interval waktu yang lebih panjang Dibandingkan dua kategori sebelumnya Nah, itu informasi pertama ya Terkait dengan tiga skala autentikasi TASPEN Bagi para pensiunan PNS Ada pun informasi kedua Nah, ketika Bapak Ibu sudah tahu autentikasi skalanya Bapak Ibu wajib untuk melakukan autentikasi mulai hari ini Yaitu tanggal 18 Juli 2024 Sudah bisa dilakukan autentikasinya mulai hari ini Sehingga tidak mendesak ketika pencairan gaji di bulan Agustus nanti Yang tinggal sekitar 12 hari lagi Informasi kedua adalah Disampaikan beberapa penyebab dan solusi untuk pensiunan PNS Yang autentikasinya pakai HP Tetapi gagal terus Nah, apa solusi dan penyebabnya? Kenapa autentikasi kita yang lewat handphone Itu selalu gagal terus? Nah, berikut informasinya Beberapa hal yang disampaikan Informasi dari TASPEN Para pensiunan PNS diwajibkan oleh PT TASPEN Untuk melakukan autentikasi secara berkala Seperti jadwal yang telah kita infokan tadi Proses autentikasi merupakan verifikasi untuk memastikan Bahwa dana pensiun bulanan diterima oleh yang berhak Nah, proses tersebut dapat dilakukan melalui aplikasi TASPEN autentikasi Yang bisa didownload melalui handphone masing-masing Autentikasi TASPEN juga dilakukan untuk memastikan Bahwa dana pensiun masih hidup Dan berhak untuk menerima pembayaran pensiun Seringkali, proses autentikasi TASPEN ini mengalami kendala Dan sering gagal terus Bagi yang mengalami proses autentikasi gagal Maka bisa simak informasi ini dengan selengkapnya Nah Tadi sudah kita jelaskan bahwa ada autentikasi itu yang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan 3 bulan sekali Sekarang kita akan fokus kepada Penyebab kenapa autentikasi TASPEN selalu gagal dilakukan oleh para pensiunan PNS Beberapa penyebab gagalnya autentikasi TASPEN yaitu belum melakukan enrollment Nah enrollment ini adalah perekaman ya Perekaman sidik jari, wajah, dan sebagainya Gagalnya autentikasi TASPEN juga bisa disebabkan karena jaringan internet yang tidak stabil Selain itu, bisa karena kondisi tempat yang redup dan juga minim cahaya Atau bisa juga karena server sedang sibuk Jika beberapa hal tersebut terjadi Pensiunan PNS bisa mencoba lagi setelah beberapa menit Pastikan juga saat autentikasi TASPEN sudah terhubung ke internet Dan lakukan enrollment di tempat yang terang Jadi enrollment ini adalah perekaman sidik jari dan wajah ya Perekaman wajah ya Nah itu harus di tempat yang terang Biar bisa terbaca di aplikasi TASPEN-nya Nah setelah semua hal itu dilakukan Maka Bapak Ibu bisa melakukan autentikasi melalui handphonenya masing-masing Masuk ke aplikasi Masukkan nomor TASPEN dan klik tombol autentikasi Nanti akan ada instruksi dari autentikasinya Seperti menggelengkan kepala, menganggukkan kepala Mengedipkan mata, tatap layar, dan juga buka mulut ucapkan huruf A Ikuti beberapa langkah yang diminta dengan benar Jika sudah maka akan tampil hasil dari autentikasi di layar HP Nah itulah dua informasi Penting untuk pensiunan PNS Yang mana wajib melakukan autentikasi mulai hari ini 18 Juli 2024 Sampai jumpa di video selanjutnya